ditanya berapa nama guru yang kita ingat ternyata yang keluar 3-5 dan ketika muncul yang keluar adalah yang menyenangkan atau yang menyebalkan, pertanyaannya kita masuk kategori mana sekarang? kita-kita ini, dimana nih kita? kita masuk kategori yang menyenangkan nanti kita masuk kategori yang menyebalkan amin PGRI gurunya harus menjadi guru yang menyenangkan bersama kita bangkit nah yang pesan seperti ini tidak ada teknologi yang bisa menggantikan tidak ada yang bisa menggantikan disini perang kita jadi saya berharap PGRI nanti yang memberikan contoh-contoh kumpulan peluang praktek baik dari mana-mana untuk inspirasi bagi guru kita supaya guru tidak perlu mencari mana-mana kalau mau cari bahan inspiratif bahan-bahan inspiratif datang ke sosmed ini PGRI Jakarta PGRI DKI tempat ini menjadi sumber pokoknya ke mana-mana lihat kumpulan materi-materi bermanfaat dari berbagai tempat praktek-prantek baik-baik untuk inspirasi seringkali saya kan dulu mengajar juga kalau mengajar itu kita mengajar terus-terus kadang-kadang kita terjebak dalam repetisi bukan pengulangan terus sampai akhirnya kita terbiasa saking terbiasanya tidak sadar itu sebetulnya repetisi repetisi kita perlu berikan kebaruan-kebaruan seperti itu buat guru-guru juga begitu saya sering sampaikan kita semua ini ingin menjadi guru yang kalau boleh saya sampaikan ada yang mengajar ada yang mengidik ada yang menginspirasi ada yang menggerakkan kita akan ingin sampainya menggerakkan guru yang menggerakkan untuk bisa sampai kepada guru yang menggerakkan itu ada PR-nya di kita PR-nya di kita sebagai pendidik nah saya berharap yang diri ke Jakarta bisa secara serius mengambangkan ini nanti Bukadis kita ikut dorong juga sama-sama atau fasilitasi praktek-praktek baik dari mana-mana dan kita semua adalah murid kita semua dulu pernah jadi murid Bapak Ibu punya guru tidak gurunya? tidak gurunya berapa gurunya Bapak Ibu? banyak banyak ada 20? lebih 30? lebih lihat namanya enggak ada yang bisa sebutkan 30 nama gurunya? 3 bisa ada yang bisa sebutkan 20 nama gurunya? enggak ini pengalaman saja observasi saya yang kita ingat langsung tidak pakai mikir baik itu 3 sampai 5 nama iya betul ada ya? kira-kira segitu 3 sampai 5 itu langsung muncul yang sisanya harus diingat-ingat yang diingat yang bagaimana? cantik yang gimana Bu? 2 yang ingat yang menyenangkan atau yang menyebalkan betul-tul 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 banyak kan mana? menyebalkan nah sekarang pertanyaan itu pertanyaan ternyata kalau kita sendiri sebagai guru nih ditanya berapa nama guru yang kita ingat ternyata yang keluar 3 sampai 5 dan ketika muncul yang keluar ada yang menyenangkan atau yang menyebalkan pertanyaannya kita masuk kategori mana sekarang ini? kita-kita ini dimana ini kita? kita masuk kategori yang menyenangkan kita masuk kategori yang dibangkan amin PGRI gurunya harus menjadi guru yang menyenangkan harus harus menjadi guru yang menyenangkan yang diinspirasi yang kemudian diingat saya punya guru SMB namanya Pak Harsono apa kemenangan Pak Harsono itu? hafal semua anak-anak coba itu hafal semua anak-anak itu kan berarti dia sampai di rumah diingat-ingat satu-satu ini tapi namanya Pak Harsono se-SMP 5 di Jogja saya tahu persis satu orang guru yang hafal semua 6 anak-anak saya nulis SMB sudah tahun 85 sampai sekarang saya masih ingat nama beliau Pak Harsono nah kita-kita ini harus ambil peran itu kira-kira kalau 30 tahun lagi anak-anak didik kita ditanya siapa nama gurunya maka semua guru yang di ruangan ini harus disebut sebagai salah satu dan bukan kategori kategorinya tapi kita harus bangun dan ini sekalian yang saya berharap juga dibangun nanti bapak ibu pengurus PGRI kita dorong yuk sekolah-sekolah kita jadi sekolah yang menyenangkan sekolah yang mana-mana itu gini kira-kira datang dengan senang hati di sekolah dengan senang hati pulang berat hati gitu kira-kira jangan terbalik datang berat hati di sekolah berat hati pulang senang hati kita berharap justru berangkat itu senang hati di sekolah senang hati jangan sampai sekolah menyenangkan tapi dengan tantangan baik-baik sekalian berbeda menyenangkan dengan bersenang-senang bersenang-senang kalau bersenang-senang itu relax tapi menyenangkan itu artinya kita mendapatkan tantangan yang tantangan yang tertakar dan kita mau menaklukkan tantangan itu dengan perasaan bahagia itu pendidikan dan kita berharap itu yang nantinya akan muncul di kita disini jadi besar sekali harapan kami bahwa bagian kita di Jakarta menunikkan tahun jawab pemerintah insya Allah DKI Jakarta serius untuk menangani soal pendidikan ini selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih